Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai mukoddimah dalam kajian ini dan ini sudah sering saya sampaikan dan sering saya ulang. Karena ini penting berkaitan dengan agama kita, berkaitan dengan akidah kita, berkaitan dengan manhaj kita dalam kita beragama. Dan ini harus terus diulang supaya kita paham. Karena banyak juga orang-orang yang baru ngaji, atau orang yang sudah lama ngaji pun tetapi masih belum paham tentang agama ini. Makanya kita harus paham kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip dasar ini yang nanti wajib kita amalkan. Yang pertama, dan ini sering saya ulang, dan antum juga harus ingat. Dan juga kepada seluruhnya, baik ikhwan, akhwat, semuanya. Dan semua yang mendengarkan kajian ini juga harus perhatikan. Yang pertama, bahwa agama Islam, agama dalil, agama hujah. Ini sering saya ulang. Karena banyak dari sebagian kaum muslimin yang mereka beragama ikut-ikutan. Bahkan sangat disayangkan yang sudah ngaji juga ternyata ikut-ikutan sekarang ini. Latah. Ikut yang mana? Ikut apa yang dia lihat. Ikut apa yang dia dengar. Tapi gak tahu dalil. Bahkan ada yang sudah ikut sunnah, berubah dia. Ngikutin bid'ah. Karena apa? Dia lihat dari apa yang di Youtube. Dia lihat di media sosial. Gak tanya lagi dalilnya. Ini kan agama. Yang kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Tentang apa yang kita ikuti ini. Benar atau salah. Kita ikuti tawhid atau syirik. Kita ikuti sunnah atau bid'ah. Kita ini jalan kita lurus atau kita bengkok. Kita akan ditanya oleh Allah. Gak boleh kita ikut apa yang kita gak tahu. Ini penting. Harus diulang. Ratusan kali mungkin ribuan kali. Kenapa? Justru yang udah-udah ngaji kok. Tambah. Ikut-ikutan. Malah yang sangat disayangkan. Ustadz. Katanya Ustadz. Intisapnya kesalap. Ya saya lihat di sana begitu. Saya lihat di sana. Loh. Dalilnya mana? Dalil. Bukan apa yang kita lihat. Bukan banyaknya orang. Sekarang kita bawa dalilnya. Biar antum tahu. Antum buka mushafnya. Surah Al-Isra. Surah Bani Israel. Surah 17 ayat 36. Allah berfirman. Wala taqfuma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan kamu tidak tahu. Karena sesungguhnya pendengaran mata dan hati akan ditanya oleh Allah SWT. Allah mengatakan dalam ayat ini jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Tidak tahu apa yang kamu tidak tahu dalilnya. Dan beragama ini kan dalil. Al-Hujjah. Yang diminta itu dalil. Hujjah. Kemudian antum lihat lagi dalam surah Al-Baqarah. Di ayat 111. Antum catat. Setiap kajian itu dicatat. Buka mushafnya. Allah berfirman. Mereka berkata. Orang-orang Yahudi Nasrani. Tidak akan masuk sorga. Melainkan orang-orang Yahudi atau Nasrani. Kata orang Yahudi dan Nasrani. Di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan. Kepada orang-orang Islam. Bahwa tidak akan masuk sorga. Kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Qul. Hatu burhanakum inkundum sadiqin. Katakan kepada mereka. Hatu burhanakum mana dalil kamu. Mana hujah kamu. Mana bukti kamu. Jika kamu orang-orang yang jujur. Jika kamu orang-orang yang benar. Mana buktinya. Mana dalilnya. Jadi ketika ada orang ngomong itu cerita. Atau dongeng. Yang penting dalil. Dalilnya ada atau tidak. Oh pernah Fulan berbuat begini. Fulan pernah buat begini. Bukan dalil. Bukan dalil. Kalau disebut dalil itu apa. Dalil. Al-Quran dan sunnah. Bukan dongeng. Bukan cerita. Bukan syekh. Kata syekh. Dalil. Kata syekh lagi. Kata imam. Bukan dalil. Dalil itu Quran dan sunnah. Ini penting dalam kita beragama. Supaya kita gak dibohongin orang. Kita udah dibohongin orang udah lama. Ya. Bahkan ada orang tua. Yang umurnya 70 tahun. Dia bilang. Saya usah dibohongin orang. Sejak saya kecil sampai sekarang ini. Alhamdulillah saya ikut ngaji. Saya dulu gak tahu. Ikut-ikutan aja. Saya pikir benar. Ustadz saya. Kaya saya. Gak tanya bohong. Kenapa? Yang dibawakan bukan dalil. Ini penting dalam kita beragama dalil. Hujjah. Oh sebutkan hujjah dalil. Ya Quran dan sunnah. Yang ikut dalil. Kita gak akan sesat dalam namanya. Karena Nabi bersyukur demikian. S.A.W. Yang kalian tidak akan sesat. Setelah maka kalian berpegang. Dengan dua perkara itu. Yaitu kitab Allah dan sunnahku. Kepada dalil. Kepada Quran ini. Maka dia tidak akan sesat. Tidak akan celaka. Maka dia tidak akan sesat. Dan dia tidak akan celaka. Tidak akan sesat. Tidak akan celaka. Kalau diikut dalil dari Quran dan sunnah. Itu tidak akan sesat. Tidak akan celaka. Di surah. Di surah. Di surah. Di ayat seratus dua puluh tiga. Surah Taha. Di ayat seratus dua puluh tiga. Fa ima ya'tiannakum minni huda. Fa manittaba hudaya falayagdillu walayishqa. Apabila datang kepada kamu. Dan kamu dariku petunjuk. Maka. Barang siapa mengikuti petunjuk ini. Dia tidak akan sesat. Dan dia tidak akan celaka. Selama-lamanya. Tidak akan sesat. Tidak akan celaka. Jadi ini. Dalil ya. Ketika kita beragama. Dalil. Dalilnya mana? Kalau dalil. Ini dari Quran. Yang kedua. Dari sunnah nabi yang sahih. Kalau yang baik. Tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Apalagi yang mau duk. Yang palsu. Tidak bisa jadi hujah. Kemudian yang kedua. Prinsip yang kedua. Bahwa agama islam ini. Wajib dipahami dengan pemahaman para sahabat. Dan juga. Sudah berulang-ulang saya sampaikan. Karena yang menyebutkan demikian. Allah dalam Al-Quran. Jadi yang kedua. Agama islam wajib dipahami. Dengan pemahaman para sahabat. Kenapa pemahaman para sahabat? Kerana Allah yang menyebutkan demikian. Harus mengikuti mereka. Pemahaman mereka. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa. Di ayat 115. Allah berfirman. Dan barang siapa menentang Rasul. Sesudah jelas baginya petunjuk. Dan mengikuti jalan. Selain jalan kumuminin. Kami palingkan kemana dia berpaling. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Dan jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Dan ini yang sering kita ulang. Dalam kajian kita. Ribuan kali. Quran wa sunnah ala pahmih salaf. Yang. Menyebutkan demikian. Allah dalam Al-Quran. Allah menyebutkan. Barang siapa yang menentang Rasul. Sesudah jelas baginya petunjuk. Dan mengikuti jalan selain jalan kumuminin. Artinya mengikuti jalan selain jalan. Jalan para. Para sahabat. Kami biarkan dia sesat. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Dan jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Dan Nabi SAW ketika menyebutkan seperti ini. Nabi SAW sudah mengetahui akan adanya perpecahan. Dan Nabi SAW sudah sampaikan. Umat ini akan berpecah belah. Kata Nabi SAW. Saya tak teriku umati ala thalathin wa sabi'ina firqah. Kulluha finnar illa wahida. Bahwa umatku akan terpecah menjadi tujuh tiga golongan. Tujuh puluh dua masuk neraka. Satu yang masuk sorga. Hadith ini sahih. Disuaikan oleh para imam ahli hadith. Sampai hari ini. Hadith ini sahih. Nabi yang menyebutkan umat Islam akan berpecah. Menjadi tujuh tiga golongan. Nabi SAW mengatakan demikian. Dan riwayat ini sahih. Kemudian Nabi menyebutkan bahwa tujuh puluh dua masuk neraka. Satu yang masuk sorga. Satu itu Nabi menyebutkan al-jama'ah. Siapa al-jama'ah? Yaitu orang-orang yang mengikuti para sahabat. Al-jama'ah itu para sahabat. Radiyallahu anhum ajma'in. Bahkan al-hafid in bukathir menjelaskan tentang masalah ini. Di dalam tafsirnya. Ketika menjelaskan tentang tidak bolehnya kita berpecah belah. Kita ini larang berpecah belah. Allah melarang kita berpecah belah. Untuk melihat. Di dalam surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum. Ayat 31-32. Surah Ar-Rum surah 30. Ayat 31 dan ayat 32. Mereka kembali kepada Allah. Bertawabat kepada Allah. Mereka takut kepada Allah. Wa'aqimus sholah. Dan dirikanlah sholat. Artinya mereka kembali kepada Allah. Dan bertakwalah kalian. Kepada Allah. Dirikanlah sholat. Dan janganlah kalian. Menjadi orang-orang musyrikin. Walatakunu minan musyrikin. Jangan kalian menjadi orang-orang musyrikin. Jangan kalian termasuk orang-orang yang musyrikin. Minan ladina farraku dinahum. Itu dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syia'a. Dan mereka menjadi bergolong-golongan. Berkelombok-kelombok. Kullu hizmin bimaladaihim farihun. Setiap kelombok itu berbangga dengan kelompoknya. Dijelaskan oleh al-habinu kathir. Ada juga sebagian membaca dengan farraku dinahum. Ada minan ladina farraku dinahum. Ada juga membaca dengan farraku dinahum. Ay tarakuhu wara adhuhurihim. Wa ha'ula'ik al-yahudi wal-nasara wal-majuz wa'abadat al-awthan. Wasair ahlil adiyan al-batila mimma'ada ahlil islam. Itu mereka yang meninggalkan agama mereka. Mereka tinggalkan agama mereka. Seperti orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, Penyembah Berhala. Dan seluruh agama-agama yang batil. Kecuali orang Islam. Di sini disebutkan oleh al-habinu kathir. Fahel al-habinu kabelna. Iaktilafu fima bainahum. Al-a-raha wa melal batile. Wql firqa minhum. Taziumu an-num ala shay. Wafatul al-habinu. Wafatul al-umma adiyan. Ayidhan, Iaktilafu fima bainahum. Al-an-nihalin. Kulluha bolalatun. Ila wahidatun. Wahum ahlussunna wal-jamaah. Al-mutsukun biktab Allah. Wasunna rasulullah sallallam. وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وإمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه كما راه الحاكم في مستدركه أنه سئل عليه السلام عن الفرقة الناجية منهم فقال ما عن عليه اليوم وأصحابه قد الحافظ بن كثير dalam تفسirnya الحافظ بن كثير الحافظ أبو الفضاء إسماعيل بن أمار بن كثير القراشي الدمشكي الشافعي yang wafat tahun 774 Hijriah بلعوة مجلسة في تفسير سورة الروم بلعوة كل أجمع قبلنا 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 نبي محمد صلى الله عليه وسلم قبلنا 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 اَجِ and قْطَبَ visa أجلسل الورث قبلنا قبلنا تم Yaitu mereka yang berpegang kepada kitab Allah dan sunnah rasulnya Dan juga berpegang dengan apa Yang dilaksanakan oleh generasi yang pertama dari umat ini Dari para sahabat dan tabi'in Dan kemudian yang sudahnya dari imam-imam kaum muslimin Pada zaman dahulu dan juga sekarang Sebagaimana dirawatkan oleh imam hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak Bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang golongan yang selamat Beliau menjawab Yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku Hadith ini dirawatkan oleh imam hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak di Juz yang pertama Dan juga dirawatkan oleh imam Al-Tirmidhi dalam sunannya Dan Al-Hafidh Ibn Hajjir Itu mengatakan sanatnya Hasan Dan dihasankan oleh Syakal Bani Jadi ini untuk perhatikan Bahwa Al-Habnu Kathir menyebutkan Bahwa umat ini berpecah Dengan dasar hadat Nabi yang sahih Dan kita dilarang oleh Allah Jangan menjadi seperti kaum musyrikin Bagaimana kaum musyrikin Mereka berpecah belah agamanya menjadi bergolong-golongan Dan setiap golongan berbangga dengan golongannya Dan Nabi sudah menyebutkan bahwa semuanya sesat kecuali satu Yaitu yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya Jadi kalau disebutkan disini Ahlu sunnah wa jama'ah oleh Al-Hafidh Mukathir Yang dimaksud dengan Ahlu sunnah wa jama'ah Kata beliau orang yang berpegang teguh dengan Dengan apa? Kitab Allah Perhatikan tuh Yang dikatakan Ahlu sunnah wa jama'ah Wahum Ahlu sunnah wa jama'ah Al-mutamassikuna Bi kitab Allah Wa sunnahi Rasulullah SAW Wa bimakana alihi sadrul awal Minas sahabati wa tabi'in Ahlu sunnah wa jama'ah itu orang yang berpegang teguh Dengan kitab Allah Dan sunnah Rasulullah SAW Dan dengan Apa yang dilaksanakan oleh generasi yang pertama dari umat ini siapa? Para sahabat Dan itu perhatikan ini Yang seperti ini penting Ini dalil Penjelasan dari Quran Dari sunnah nabi Dan juga penjelasan Para sahabat Kalau penjelasan para sahabat banyak sekali Ya Yang disuruh kita untuk itibak Kepada para sahabat Penjelasan tabi'in Tabi'u tabi'in dan para imam Banyak sekali tuh Puluhan Kemudian Ayat yang lain lagi Dalam surah At-Tawbah Surah 9 ayat 100 Kalau orang Mengatakan Kenapa kita harus mengikuti Al-Quran Wa sunnah al-fahmi salaf Karena Allah yang merintahkan demikian Allah berfirman dalam surah At-Tawbah 100 Generasi yang pertama dari umat ini Dari kalangan muhajirin dan ansar Dan orang mengikuti mereka dengan baik Allah reda kepada mereka Mereka pun reda kepada Allah Allah sediakan bagi mereka surga-surga Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kal dalamnya Dan itu kemenangan yang besar Allah menyebutkan As-sabiqun al-awalun Milamuhajirin dan ansar Gak ada lain kecuali para sahabat Dan orang mengikuti mereka Mengikuti mereka dengan baik Allah sebutkan Bukan ikut-ikutan Mengikuti mereka dengan baik Mengikuti akidahnya mereka Pemahaman mereka Agama mereka Dengan baik Dengan keterangan Dengan hujjah Dengan dalil Allah reda kepada mereka Mereka mereda kepada Allah Ini yang kita cari Kita mencari keredaan Allah Bukan keredaan manusia Sekarang banyak orang Yang dia cari Keredaan manusia Yang kita cari keredaan Allah Kemudian Allah masukkan mereka ke dalam surga Ini juga yang kita cari Kita hidup ini untuk mencari Bagaimana supaya Allah masukkan kita ke dalam surga Itu tujuan hidup kita Kita diciptakan oleh Allah Untuk ibadah Tujuannya agar kita masuk surga Itu harus kita ingat Selalu Allah menyebutkan ratusan ayat Bahkan ribuan ayat Tentang surga Neraka Surga Neraka Surga Neraka Supaya orang betul-betul ingat Bahwa kita hidup ini tujuannya surga Bukan dunia Bukan kedudukan Bukan pangkat Bukan uang Bukan pujian manusia Bukan yang lainnya Tapi surga Ini harus kita ingat Dan itu Allah sebutkan kemenangan yang besar Orang kalau sudah masuk surga Berarti dia sukses Menang Ke dunia Tidak ada ukuran sukses Orang kaya Orang punya kedudukan Punya pangkat Itu sebentar aja Fata morgana Dan sebentar hilang itu semuanya Pangkat, kedudukan, harta Fasilitas Dan yang lainnya Semua Fata morgana semuanya Kemenangan yang besar Kesuksesan yang abadi Apabila orang dimasukkan ke dalam surga Dijauhkan dari api neraka Baru dikatakan sukses Kemudian ada yang lainnya Nabi bersabda dalam hadith yang sahih Dan ini mutawatir Kata Nabi Khairukum Karni Khairu umati Karni Khairun nasi Karni Itu lafatnya Ada beberapa lafat Thumma ladina ilunawum Thumma ladina ilum Sebaik-baik kalian Sebaik-baik umatku Sebaik-baik manusia Pada zamanku Kemudian sudahnya Kemudian sudahnya Kalau sebaik-baik manusia Pada zaman Nabi Siapa? Sahabat Radhi Allah Kalau disebutkan sebaik-baik manusia Pada zaman Nabi Baik mereka Bukan tentang hartanya Tadi sudah saya sebutkan Harta bukan ukuran Kedudukan Jabatan Atau Kegantengan Kecantikan Bukan ukuran Tapi yang jadi ukuran apa? Tentang akidahnya dulu Bahwa sebaik-baik manusia Pada zamanku Baik tentang apanya? Baik tentang akidahnya Baik tentang Ilmunya Baik tentang Pemahamannya Baik tentang agamanya Baik tentang amalnya Baik tentang akhlaknya Baik tentang dakwahnya Baik semuanya Para sahabat Radhiallahu anhum Hajmain Maka mereka dijamin semuanya dengan Sorga Makanya kita Mengikuti pemahaman mereka Jadi ketika ada dalil dari Quran Atau dari sunnah Kita lihat bagaimana penjelasan Para sahabat Itu yang harus kita Kita pegang Yang ketiga Yang ketiga Agama Islam Agama yang sudah sempurna Ini penting Karena sekarang ini Banyak orang Melariskan dagangan Dagangan bid'ah Mereka punya penceramahnya Diangkat setinggi-tinggi Penceramah-penceramah itu Untuk apa? Untuk Melariskan dagangan bid'ah Kita jelaskan Bahwa agama Islam Adalah agama yang sudah sempurna Sempurna agama ini Jadi gak bisa orang menambah Nama dalam agama Allah sudah sebutkan Dalam surah Al-Ma'idah Surah yang kelima Ayat tiga Pada hari ini Aku sempurnakan bagimu agamamu Aku tajukkan ni'matku atasmu Dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu Sempurna agama ini Maka Al-Hafidh al-Mukathir Dalam tafsirnya menjelaskan Bahwa agama Islam sebuah Sudah sempurna Gak boleh tambah-tambah lagi Tidak ada hakikat Kecuali hakikat Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Tidak ada syariat Kecuali syariat Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Tidak ada tarikat Kecuali tarikat Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sama seperti penjelasan Imam Ibn Abdul Izz Al-Hanafi Tentang agama ini Sudah sempurna Dan Nabi sudah jelaskan Semuanya kepada umat ini Yang membawa manusia Ke sorga Nabi sudah jelaskan Yang membawa manusia Ke neraka Nabi sudah jelaskan Nabi bersabda S.A.W Di dalam hadith yang sahih Kata Nabi S.A.W Tentang masalah agama ini Nabi sudah jelaskan Jadi Apa yang membawa manusia Ke sorga Nabi sudah jelaskan Apa yang membawa manusia Ke neraka Nabi sudah jelaskan Jadi semua agama ini Sudah lengkap Dan Nabi sudah jelaskan Nabi pernah berdiri Di masjid Nabawi itu Dari mulai Dari mulai Ba'dah subuh Sampai dhur Menjelaskan Tentang agama ini Dari mulai Penciptaan makhluk Sampai manusia Masuk sorga Masuk neraka Surat dhur Selesai Nabi lanjutkan lagi Sampai asar Selesai Surat asar Nabi lanjutkan lagi Sampai maghrib Di antara Ada yang hafal Di antara Ada yang tidak hafal Jadi Nabi sudah jelaskan Semuanya Semua lengkap Jadi kita Sebagai seorang muslim Tinggal mengamalkan Dari dalil Quran sunnah Jangan nama-nama lagi Kalau lihat Perkataan Dari Seorang ustad Atau syik Atau imam Semua perkataan itu Harus kita timbang Dengan apa Kita timbang dengan apa Timbang dengan Dari dengan Quran sunnah Tolok ukurki Dalam berpijak Itu Quran sunnah Bukan kata ustad Bukan kata syih Bukan kata ulama Jadi ini penting Dalam kita beragama Karena apa Sekarang ini orang Yang tadinya sudah Meninggalkan perbuatan bid'ah Dengan ceramah ustad Kembali lagi Berbuat bid'ah Karena apa Karena Mereka ini Tidak punya pegangan Pusitanya Kepada ustad itu Antu mengatakan demikian Mengadakan Acara ini Atau perayaan ini Atau sholat tertentu Atau ibadah tertentu Dalilnya mana Kan diminta dalilnya Jadi ini penting Dalam kita beragama Dalilnya mana Kalau gak ada dalil Ya gak boleh kita ikut Itu yang tadi Yang pertama Yang sudah saya jelaskan tadi Prinsip yang pertama Jadi agama Islam Sudah sempurna Nabi sudah jelaskan semuanya Yang membawa manusia Ke sorga Nabi sudah jelaskan Yang membawa manusia Ke neraka Nabi sudah jelaskan Kemudian yang keempat Yang keempat Kalau seandainya terjadi Perselisihan Kalau terjadi perselisihan Di antara pendapat Pendapat Ustadz Atau shaykh Atau imam Allah sudah jelaskan Dalam Quran Kembalikannya kemana Kepada dalil Allah berfirman Dalam surah An-Nisa Surah yang keempat Ayat 59 Allah berfirman Surah 4 Ayat 59 Allah berfirman Dalam surah An-Nisa Ayat 59 Wahai orang beriman Taatlah kepada Allah Taat kepada Rasul Dan ulil amri Di antara kamu Apabila kamu berselisih Tentang sesuatu Dalam masalah agama Maka kembalikan Kepada Allah Dan Rasulnya Jika kalian beriman Kepada Allah Dan hari akhir Dan itu Yang sebaik-baik Yang kamu kerjakan Artinya Allah menyebutkan Fain tanazatum Fisya'in Farudduhu Illallahi Warasul Inkuntum Minun Nabi Al-Makad Dalika khair Wassana ta'wila Apabila kamu berselisih Tentang sesuatu Perkara masalah agama Kembalikan kepada Allah Rasulnya Jika kalian beriman Kepada Allah Dan akhir Dan itu yang paling baik Dan itu sebaik-baik Akibatnya Allah menyuruh Mengembalikan kepada Allah Kembalikan kepada apa? Al-Quran Allah menyuruh Kembalikan kepada Rasul Kembalikan kepada apa? Kepada sunnah Ini Allah yang matang demikian Jadi Kita lihat Kembalikan kepada dalil Kalau ada perselisihan Karena perselisihan Bukan dalil Perselisihan Bukan dalil Dalil itu apa? Kur'an dan Sunnah Jadi kita Ikut Dalil dari Kur'an dan Sunnah Kemudian Yang kelima Ini yang jadi Bahasan kita hari ini Bahwa Rasulullah Merupakan Da'wah Tauhid Sekarang sebelum kita Masuk penjelasannya Satu persatu Tentang da'wah Tauhid ini Saya akan jelaskan dulu Tujuan daripada da'wah Karena banyak orang berda'wah Sekarang ini Tidak tahu Tujuannya apa Dalam berda'wah ini Apa asal ngomong Apa asal bunyi Apa asal dipanggil Datang Untuk apa dia? Da'wah Harus tahu Tujuan ini da'wah Untuk apa? Da'wah itu Da'wah Yang pertama Tujuan dari da'wah Supaya tidak ada alasan lagi Bagi manusia Di hadapan Allah Supaya Tidak ada alasan lagi Bagi manusia Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk melihat ayatnya Dalam surah An-Nisa Ayat 165 Ayat 165 Ayat 165 Jadi biar kita tahu Dan juga Antum bisa memberitahu Kepada da'inya Dia beritahu oleh da'i Antum ini da'wah Mau apa Tujuan antum ini apa Da'wah jelas Da'wah Tujuannya Supaya tidak ada alasan Bagi manusia Di hadapan Allah Pada hari kiamat Rasul yang memberikan kabar gembira Dan mengancam Supaya tidak ada bagi manusia Alallah Hujjah tumbak dan rusul Tidak ada lagi bagi manusia Atas Allah Hujjah Sesudah diutusnya Para rasul Dan Allah itu Maha gagah Dan maha bijaksana Jadi dalam da'wah itu Ada memberikan kabar gembira Dan da'wah juga Memberikan apa Ancaman Memberikan kabar gembira Dengan sorga Bagi siapa Bagi orang-orang yang Mentauhidkan Allah Bagi orang-orang yang Beriman kepada Allah Rasulnya dan yang lainnya Bagi orang-orang yang Melakukan amal-amal Salih Mereka Sorga Kemudian mengancam Mengancam manusia Dari perbuatan syirik Mengancam manusia Dari perbuatan beda Mengancam manusia Dari perbuatan ma'asiat Maka Nabi-Nabi mengatakan Inni akhafu Aleykum Azaba Yawmin Azim Inni akhafu Aleykum Azaba Yawmin Azim Aku takut kepada kalian Allah akan timpakan Azab yang pedih Nanti di hari kiamat Dengan sebab Kalian berbuat Syirik Berbuat beda Dan ma'asiat Semua Nabi-Nabi Mereka mengatakan Inni akhafu Aleykum Azaba Yawmin Azim Jadi kita Melakukan da'wah Supaya manusia ini Tidak ada alasan Bahwa Allah sudah utus Para rasul Sesudah wafatnya Nabi Muhammad S.A.W Ya ada Kulafur Rashidin Setelah itu Para tabi'in Kemudian para imam Imam Dan kemudian Sekarang para da'i Untuk apa Menyampaikan Hujjah kepada manusia Dan hujah yang disampaikan Yang pertama kali Tentang apa Tentang tawhid Tentang tawhid pertama kali Itu yang disampaikan Jangan ada orang Ngaji 10 tahun 15 tahun Tidak tahu tentang tawhid Tidak tahu tentang syirik Ya apa yang diajarkan itu Yang pertama itu Didakwa Jelaskan kepada umat Supaya nanti Tidak ada alasan Ketika mereka Berbuat syirik Kepada Allah Menyekutukan Allah Berdoa kepada sana Allah Mereka datang ke kubur-kubur Wali Kemudian minta disana Tidak ada alasan Tidak ada Mereka katakan Dulu saya tidak tahu Belum ada orang Yang menyampaikan kepada saya Tidak ada alasan Tidak ada alasan Tidak ada alasan Karena apa Allah sudah menyampaikan Semua kepada manusia Semuanya Allah sudah sampaikan Agama ini Dan Allah sudah utus Setiap rasul Bahkan setiap kaum itu Mesti ada rasulnya Gak ada satu-satunya umat Mesti ada pengancamnya Mesti ada pengancamnya Mengancam tentang apa Mengancam Jangan sampai mereka berbuat Kesyirikan Itu yang pertama kali Diancam Bukan yang lain Karena dosa yang paling besar Syirik Kemungkaran yang paling Mungkar syirik Itu yang harus kita Perhatikan itu Dan gak akan diampun dosanya Kalau mereka Tidak bertawabat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ini Gak ada alasan Dari kiamat nanti Jadi kalau Tidak ada alasan Berkaitan dengan apa Tentang tawhid Dan syirik Ini gak ada alasan Ini yang paling pokok nanti Baru yang lain Kemudian yang kedua Kalau kita mau Bahas ini Panjang lagi ya Artinya Allah Ketika menciptakan manusia Allah Menyuruh mereka Untuk ibadah kepada Allah Artinya mentawihidkan Tahu Mentawihidkan Allah Dan Allah Tidak zolim Allah tidak zolim Allah berikan Perangkat manusia Untuk memahami Memahami agama ini Nanti perhatikan ini Sebelum saya lanjutkan yang kedua Bahwa Manusia Perhatikan Allah menciptakan manusia itu Atas dasar apa Allah ciptakan Di atas agama apa Islam Fitrah Allah ciptakan manusia Di atas fitrah Maksudnya fitrah apa Islam Kullu mauludin Yuladu al-fitrah Fa'abawahu Yuhawwidani Au yinaksirani Au yumajjisani Kata Nabi Muhammad S.A.W. Bahwa setiap anak Lahir dalam keadaan Fitrah Fitrah maksudnya Islam Maka kedua orang tuanya Menjadikan dia Yahudi Nasrani Atau majusi Dalam reyat muslim Disebutkan Fa'ingkana muslimaini Famuslimun Apabila kedua orang tuanya Muslim Maka anaknya muslim Itu fitrah Kemudian Allah Berikan juga kepada mereka Apa? Akal Allah berikan mereka Juga panca indera Kemudian Allah Turunkan kepada mereka Kitab Allah berikan juga Kepada mereka Diutus kepada mereka Rasul-rasul Jadi semua Allah Sudah berikan perangkat itu Untuk menerima kebenaran Ketika mereka Tidak terima kebenaran Yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang manusia Allah ciptakan mereka Dari Islam Allah berikan kepada mereka Akal Kemudian Allah berikan kepada mereka Panca indera Allah turunkan kitab Al-Quran Dan Allah juga Menutus para Para rasul Tidak ada alasan Bagaimana manusia Dari kiamat Tidak ada alasan Allah sudah Tunjukkan hujah kepada mereka Ketika mereka Masih berbuat syirik Kepada Allah Tidak ada alasan lagi Dari kiamat nanti Kemudian yang kedua Yang kedua Tujuan da'wah ini Memberikan hidayah Kepada manusia Ke jalan yang lurus Memberikan hidayah Kepada manusia Jadi da'wah ini Tujuannya untuk Memberikan hidayah Kepada manusia Bukan asal kumpul Bukan makan-makan Bagaimana kita da'wah ini Orang dapat hidayah Dapat ilmu yang bermanfaat Yang mereka pulang itu Tidak bingung Mereka ada bekal Mereka laksanakan Dalam kehidupan mereka Sehari-hari agama ini Itu hidayah Karena Allah menyebutkan Nabi Muhammad Wa inna kalatahdi Ila siratim mustaqim Sesungguhnya Engkau Muhammad Menunjukkan manusia Ke jalan yang lurus Dalam surah syurah Di ayat 52 Surah syurah ayat 52 Allah juga berfirman Wa inna kalatada'uhum Ila siratim mustaqim Dan sungguhnya Engkau mengajak mereka Ke jalan yang lurus Jadi ngajaknya manusia Ke jalan yang lurus Jalan yang lurus Yang pokok Bagaimana manusia Beribadah kepada Allah Perhatikan itu Jalan yang lurus Yang pokok apa Mengajak manusia Mentauhidkan Allah Kalau antun Mau tahu penjelasannya Ada berapa ayat Saya sebutkan satu saja Nabi Isa Mengatakan kepada kaumnya Di dalam surah Ali Imran Surah yang ketiga Ayat 51 Surah Ali Imran Ayat 51 Sesungguhnya Allah Rabb kalian Sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabb kalian Maka beribadah Kalian kepada Allah Mentauhidkan Allah Inilah jalan yang lurus Jadi jalan yang lurus itu Mentauhidkan Allah Menjauhkan segala macam Perbuatan syirik Itu jalan yang lurus Kalau orang ingin berjalan Jalan yang lurus Atau ikan Allah Jauhkan syirik Itu yang pokok yang pertama Baru yang lainnya nanti Kemudian juga Bahwa Yang kedua ini Disamping memberikan hidayah Kepada manusia Juga mengeluarkan manusia Dari apa Dari kegelapan Dulu sebelum Nabi Sesam diutus Sebagai Rasul Orang-orang Jairi Dalam keadaan apa Zuluma Zulumatul syirik Wa zulumatul jahl Dan zulumat yang lainnya Dalam kegelapan Kesirikan Kegelapan Kebodohan Kegelapan semuanya Maka Da'wah ini Mengeluarkan manusia Dari kesirikan Dari kebodohan Dari segala macam Pemahaman Yang rusak Yang sesat Kepada hidayah Kepada cahaya Allah sebutkan Di dalam surah Ibrahim Di ayat yang pertama Kita melihat Di surah Ibrahim Surah yang ke-14 Surah Ibrahim Di tujuan Da'wah Nabi Muhammad Kepada cahaya Si dayinya ikut jadi korban Ikuti maunya mereka Tetap dalam perbuatan apa Maksiat Yang dulunya Maksiat Ya tetap Maksiat Tidak ada manfaatnya Justru kebiasaan mereka Yang lama Kebiasaan mereka Yang tidak benar Kebiasaan mereka Yang kotor Kebiasaan mereka Yang bertentangan Dengan syariat Dikeluarkan mereka Tidak ada agama yang benar Jangan ikuti Kebiasaan mereka Yang salah Jangan Jangan ada istilah Lagi begini Kan kita Da'wahnya Pelan-pelan Kok pelan-pelan Belum waktunya Lekapan Waktunya Tungguan itu mati Atau mereka mati Ingat ketika Nabi Muhammad Pertama kali Mendawakan Dawa Tauhid Orang-orang jahiliya Dengan semua Kebiasaannya yang syirik Nabi jelaskan Bahwa ini Perbuatan mereka Ini tidak benar semuanya Mereka biasa Datang ke kubur Mereka biasa Menyembah Kepada kubur Kepada patung Kepada pohon Kepada batu Kemudian juga Mereka biasa Taruh pedang Di pohon-pohon bidara Supaya jadi Sakti Percaya mereka Kepada keramat-keramat Didawakan oleh Nabi semua Ini tidak benar Awal Nabi da'wah kan itu Pertama kali Tidak yang lain Jadi tidak ada Istilah Belum waktunya Tidak ada itu Istilah belum waktunya Sekarang waktunya Untuk didawakan Mengeluarkan mereka Dari kegelapan Ya mereka terbiasa Dengan kesyirikan Jelaskan Itu yang pertama kali Itu yang pokok Karena kita tidak tahu Kapan mereka meninggal Dan kapan kita meninggal Tapi ini da'wah Karena itu yang dimulai Oleh para ambiya Kemudian yang ketiga Yang ketiga Tujuan dari da'wah ini Supaya Lepas tanggung jawab Di hadapan Allah Pada hari kiamat Supaya kita tidak ditanya lagi Kenapa Antum sebagai da'i Kok tidak ingatkan Orang berbuat syirik Kok kamu tidak ingatkan Orang berbuat beda Lepas tanggung jawab Kita sudah ingatkan Dasarnya apa Untuk melihat dalam surah Al-A'raf Surah 7 Ayat 164 Surah Al-A'raf Surah yang ketujuh Ayat 164 Allah berfirman Tentang orang-orang Yang mengingatkan manusia Di manusia ini Berbuat segala macam Kerusakan Berbuat kesyirikan Yang Allah akan turunkan Adab kepada mereka Kemudian ditegur Kenapa Engkau memberikan nasihat Kepada mereka Mereka ini Berbuat syirik Berbuat beda Berbuat Masyiat Yang Allah akan turunkan Adab kepada mereka Tetap Sidai Mengingatkan Tidak boleh diam dia Dan ingatkan Umat diantara mereka Mengatakan Kenapa kalian Para da'i Mengingatkan Kawam Yang Allah pasti Membinasakan mereka Yang Allah akan Membinasakan mereka Dan Allah akan Mengazhab mereka Dengan azab yang pedih Kenapa? Karena Luar biasa Maksiat yang mereka Lakukan ini Tapi si da'i Tetap masih Mengingatkan Mereka mengatakan Supaya tidak ada alasan Supaya lepas Tanggung jawab Di depan Allah Pada hari kiamat nanti Agar mereka Bertakwa Atau kemungkaran mereka Yang sudah luar biasa Kesirikan mereka Tetap diingatkan Jangan kita butuh sasa Jangan kita mengatakan Sudah saya ingatkan Berkali-kali Sudah saya sampaikan Berkali-kali Tapi dia tidak mau Tetap kita sampaikan Wajib tidak? Kita sampaikan Makanya Mereka ini Termasuk diselamatkan Allah Maka di ayat 165 Yang disebutkan Kalau mereka sudah lupa Dengan peringatan itu Diingatkan mereka tetap Lupa Tidak mau Kembali Tidak mau Tawabat Kami selamatkan Kami selamatkan siapa? Kami selamatkan Orang-orang yang Mencegah manusia Dari kemungkaran Dari perbuatan yang jelek Makanya Orang-orang yang Mencegah kemungkaran Itu Fadilannya Ganjarannya Lebih besar Daripada orang yang Menyuruh yang Ma'ruf Perhatikan loh Orang yang Mencegah kemungkaran Pahalanya Lebih besar Ratusan kali lipat Daripada orang yang Menyuruh yang Ma'ruf Karena menyuruh yang Ma'ruf Semua orang bisa Tapi Mencegah kemungkaran Hanya berapa orang yang Gampu Menyuruh yang Ma'ruf Bisa Orang gak sholat Nyuruh anaknya sholat Ada gak? Bisa Ibunya gak pakai jilbab Nyuruh anaknya pakai jilbab Nyuruh yang Ma'ruf Gampang Tapi mencegah kemungkaran Hanya orang Tertentu aja yang bisa Mencegah kemungkaran Makanya ada orang-orang Yang memberikan pahala Seperti generasi yang pertama Siapa mereka? Yaitu orang-orang Yang mencegah kemungkaran Kata Rasulullah Jadi ada orang-orang Yang mendapatkan pahala Seperti generasi pertama Karena apa? Mereka mencegah kemungkaran Maka Allah selamatkan Mereka Dari kejelekan Dan Allah siksa Orang-orang yang zolim Dengan adab yang pedih Dengan sebab mereka Berbuat kepasikan Itu Tentang Tujuan daripada dakwa Sekarang kita bicara Dakwa Nabi Oh dakwa Nabi Yaitu dakwa Tauhid Kita Mulai buka kitabnya Kita melihat di halaman 13 Ada Dakwa Rasulullah Dan dakwa para anbiya Rasul Alhamdulillah Semuanya mendakwakan dakwa Tauhid Dan ini sudah pernah Saya sampaikan Pada kajian Di tempat ini Pada kajian yang pertama Di tahun yang lalu Saya sudah bawakan ayat Dan sudah saya jelaskan Sungguh kami tahu Tersiap umat Seorang Rasul Setiap Rasul Mereka mengatakan Dan akan beribadah kepada Allah Dan jauhkan Tauhid Jadi perhatikan Dalam dakwa itu Itu semua nabi Semua Rasul Alhamdulillah Sebagaimana disebutkan Dalam surah An-Nahal Ayat 36 ini Semua nabi Semua Rasul Alhamdulillah Mendawakan Agar manusia Beribadah kepada Allah Agar manusia Mentauhidkan Allah Kemudian Menjauhkan Tauhid Tauhid itu apa-apa yang disembah Selain Allah Kemudian juga Nabi-Nabi Seperti Allah sebutkan Tentang Nabi Nuh Nabi Hud Nabi Salah Nabi Shu'aib Alihimussalat Wassalam Mereka berkata kepada Kau mereka Ya qawmi'budullaha Malakum min ilahin ghairuh Wahai kaumku Sembahlah Allah Tidakadailah Sesembahan Yang lain Bagi kalian Selain Allah Jadi Allah Mengabarkan bahwa Allah Mengutus seorang Rasul Pada setiap umat Mendakwakan kalimat ini Untuk Beribadah kepada Allah Dan menjauhkan Tauhid Semua nabi Semua Rasul Jadi hikmah Dihutusnya pada Rasul Adalah berdakwah Mengajak manusia Kepada Tauhid Dan melarang mereka Dari perbuatan Syirif Meskipun problem umat Itu macam-macam Macam-macam problem umat Tapi tetap Dakwah yang harus dimulai Dakwah apa? Dakwah Tauhid Dan di surah An-Nahal ayat 36 ini Surah An-Nahal 36 ini Ini terdapat Kandungan makna La ilah Allah Itu kalimat Tauhid Yang rukunya ada dua Yang pertama Nafi Menafikan Atau mengingkari Peribadahan kepada Senat Allah Yang kedua Isbat Menetapkan ibadah Hanya kepada Allah Tidak sekutu bagi Allah Tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang kita lanjutkan Ini sudah Saya bahas ini Nanti bisa lihat catatan Antum Pada kajian Tahun yang lalu Di masjid ini Sekarang kita masuk Pembahasan yang kedua Pembahasan yang pertama tadi Pembahasan yang kedua Antum lihat Bab 22 Bab 22 Halaman 259 Karena kita bukan Ngaji rutin Jadi saya gak bisa Berurut Membahasnya Kalau berurut dari awal Ini pernah Kita bahas juga Dulu Dan ini sudah selesai Kitab ini Kita sudah pernah bahas Kurang lebih 20 tahun yang lalu Sudah selesai Waktu itu di Masjid Al-Furqan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Dari tahun 95 Sampai 97 Dua tahun Selesai sudah kitab ini Sudah selesai Kita bahas Jadi kalau kita mau bahas Rutin Ya perlu waktu Dua sampai tiga tahun Tapi karena kita Tidak rutin Hanya dalam bentuk Kajian seperti ini Tablik Akbar Maka Saya lihat Yang Untuk kita bahas Beberapa Poin aja Yang bermanfaat Buat kita semuanya Sekarang kita masuk Bab 22 Tindakan Rasulullah Dalam melindungi Tauhid Dan menutup Setiap jalan Menuju syirik Kita lihat disini Da'wahnya Rasulullah Yaitu melindungi Tauhid Dan menutup Setiap jalan Menuju syirik Saya kasih Mukaddimah disini Di bab 22 ini Untuk melihat disini Siapa saja yang memperhatikan Dalam dalil Al-Quran Dan Sunnah Dalam permasalahan ini Maka dia akan menemui Banyak dalil Yang mengajak hamba Untuk melaksanakan Segala hal Yang dapat menguatkan Tauhid Menumbuhkan Tauhid Dan memberikan siraman Kepada Tauhid Seperti apa? Seperti kembali Bertaubat kepada Allah Azzawajal Karena kita Sebagai manusia Saya dan Antum Sama Kita banyak berbuat salah Kita banyak berbuat dosa Kita wajib Bertaubat kepada Allah Nabi bersabda Kullu bani adam khata Wakhir khata'in Atau wabun Setiap anak Adam Pernah berbuat salah Pernah berbuat dosa Yang terbaik Yang bagaimana? Yang bertaubat kepada Allah Dan Antum Berhatikan Tauhid ini Penting sekali Kalau kita salah Ya kita akui Kita salah Jangan mempertahankan Kesalahan Kita berbuat syirik Atau berbuat beda Atau maksiat Kita katakan Kita salah kembali Tauhid Karena apa? Itu justru Akan menambah Antum kepada Hidayah Karena apa? Allah akan nunjuki Orang-orang yang Bertaubat Tapi Allah Tidak akan tunjuki Orang yang tidak Tidak bertaubat Antum lihat dalilnya Bahwa dengan bertaubat Itu Allah Berikan petunjuk pada kita Kepada Islam yang benar Saya bawakan Satu aja Dalam surah Ar-Ra'ad Antum lihat Bahwa dengan bertaubat Itu Allah berikan hidayah Banyak orang-orang Yang dia katakan Ini salah Ini syirik Ini bid'ah Tidak mau dia Tetap mempertahankan Apa? Bid'ahnya Bahkan dia mencari dalil Untuk apa? Mempertahankan apa? Bid'ahnya Mesti taubat kepada Allah Nah ketika dia tidak mau taubat Tetap mempertahankan syiriknya Dan bid'ahnya Itu yang Nabi katakan Bahwa Allah menutup pintu taubat Dari setiap pelaku Bid'ah Nabi bersabda Inna Allah hajabat taubata Angkulli sahibi bid'atin Hatta yada'a Bid'atahu Sesungguhnya Allah menutup pintu taubat Dari setiap orang yang melakukan bid'ah Sampai dia meninggalkan Bid'ahnya Kalau dia tahu bid'ah Taubat kepada Allah Tapi kalau dia mempertahankan Nah itu Allah tutup pintu taubat Sulit ya untuk taubat Tadi kita Bicara soal Apa tadi? Hidayah ya Hidayah Orang yang bertaubat Allah akan tunjukkan mereka Untuk melihat di Surah Ar-Ra'at Ayat 27 Untuk melihat Surah Ar-Ra'at Ar-Ra'at Surah 13 Ayat 27 Qul Inna Allah yudillu Berapa kali? 100 kali Yang kedua Yang kedua Untuk melihat disini Di halaman 259 ini Bab 22 Bahwa dengan kita mengkaji tawhid Rasulullah mengajarkan tawhid kepada kita Dengan Dalil-dalil Quran dan sunnah ini Menjelaskan tentang Kita bahwa kita harus membatasi Ketergantungan hati kita hanya kepada Allah Berharap hanya kepada Allah Dan takut hanya kepada Allah Antum bisa rasakan nanti Kalau antum belajar terus kitab tawhid ini Antum akan merasakan bahwa kita Bergantung hanya kepada Allah Tidak bergantung kepada Manusia Dan saya sudah bawakan Pada Pembahasan Tahun lalu yang kedua Pembahasan yang kedua Tentang bagaimana Memwujudkan Tauhid Di antaranya yang saya sebutkan Memwujudkan tawhid itu Tidak boleh hati kita Condong kepada manusia Tidak boleh berharap pada Pada manusia Tidak boleh bergantung pada manusia Tidak boleh Hati kita ini Harus bergantung hanya kepada Allah Mengharap hanya kepada Allah Takut kepada Allah Dan tidak boleh minta-minta kepada Kepada manusia Yang ketiga Kuatnya kemauan untuk mengharapkan Karunia dan kebaikan Allah Serta berusaha mencapai hal tersebut Kalau antum belajar kitab tawhid Maka kita akan kuat kemauan kita Untuk terus mengharapkan karunia kepada Allah Mengharapkan kebaikan dari Allah Karena Kita ini tidak mengharapkan dari yang lain Mengharapkan karunia kepada Allah Maka di antara doa Nabi Assalam Allahumma ini as'aluka min fadlika wa rahmatika Fa innau layamlikuhuma illa anta Allahumma ini as'aluka min fadlika wa rahmatika Fa innau layamlikuhu Yang meliku ma illa anta Ya Allah aku minta kepada engkau Karunia dan rahmatmu Karena ada yang memiliki keduanya kecuali engkau Dan hadis ini sahih anda bisa lihat dalam kitab doa dan wirim Jadi kita hanya mengharap kepada Allah Tidak mengharap pada manusia Sebagaimana wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas Ida sa'alta Fas'alillaha Wa ida sta'anta Fas'alillaha Apabila kau minta Minta kepada Allah Apabila kau minta tolong Minta tolong hanya kepada Kepada Allah Yang keempat Yang teramanfaat kita belajar Tauhid ini yang keempat Yaitu apa Membebaskan diri dari penghambaan diri kepada makhluk Tidak bergantung dengan mereka Dari segala sisinya Dan tidak gulu terhadap makhluk Jadi kita Membebaskan diri kita dari penghambaan diri kepada makhluk Jadi kita Hanya menjadi hamba Allah saja Bukan hamba manusia Kita bukan budak manusia Kita hamba Allah subhanahu wa ta'ala Kita beribadah kepada Allah Tidak bergantung kepada manusia Tidak menjadi budak manusia Dan kita tidak gulu kepada makhluk Tidak berlebihan Tidak boleh Karena gulu itu Akan membinasakan manusia Sebab manusia ini Meninggalkan agama Dan mereka kufur kepada Allah Dengan sebab mereka gulu Kepada orang-orang Soleh Dan ada babnya disini Di kitab Tauhid ini Kemudian Yang kelima Mengerjakan dengan sempurna Amal-amal ibadah yang tanpa anggota badan Maupun amalan yang Amalan-amalan ibadah batin Berkaitan dengan hati Serta melengkapi kekurangan-kekurangannya Jadi dengan kita bertauhid ini Kita semangat untuk melakukan Ibadah-ibadah Lahir dan batin Lahir dan batin ini Yang paling penting Yang batin Perhatikan itu Artinya Lahir itu penting Tapi yang paling pokok Yang batin Maksudnya apa Orang seperti mengerjakan sholat Wajib dikerjakan Wajib Tapi dari yang batin Apa disini Ikhlas Kalau dia sholat Tapi dia gak ikhlas Diterima gak? Gak diterima Maka ini harus Perhatikan itu Ibadah batin ini penting Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim Kita harus perhatikan itu Bahwa kita Harus ikhlas Seperti orang yang menaikkan Ibadah haji Umrah Harus ikhlas Ngaji Harus ikhlas karena Allah Karena Kalau dia gak ikhlas Gak akan diterima Sebab Nabi bersabda S.A.W Innamal a'malu Bin niyat Wa innamalikul limri'im Ma'nawa Sungguhnya amal-amal Tergantung dari niatnya Dan seorang mendapatkan Pahala Ganjaran Tergantung dari Niatnya Jadi harus kita perhatikan nih Kita harus betul-betul ikhlas Karena Allah Tawakal kepada Allah Cinta kepada Allah Mengharap pada Allah Dan yang lainnya Kemudian yang ke-6 Terlebih rusul lagi Dalam Al-Quran Sunnah Mengajak untuk Menyempurnakan roh Dari ibadah Yaitu keikhlasan Yang sempurna Kepada Allah semata Selain memperkuat Tauhid Al-Quran dan Sunnah Melarang Hal-hal yang Merusak Yang menjurus Kepada kesyirikan Seperti apa Melarang berbagai Perkataan Perbuatan Yang pada Semua itu Terlihat sikap Gulu Terhadap makhluk Jadi kita Dilarang Untuk berkata Atau berbuat Yang membuat Gulu Tidak boleh Gulu Apa Gulu itu Berlebihan Dalam Islam Tidak boleh Orang berlebihan Kalau sudah Berlebihan Itu akan Membawa manusia Kepada Kepada Kekufuran Kalau sudah Berlebihan Dia Maka Dia akan Kufur Ini Kita perhatikan Ini Nabi melarang Manusia Untuk bersikap Apa Gulu Perkataan Perkataan Pujian Sanjungan Itu Tidak boleh Gulu Kemudian Juga Perbuatan Sampai Orang itu Ruku Atau Sujud Kepada Manusia Tidak boleh Karena Ruku dan Sujud Hanya Milik Allah Yang kedua Melarang Tashabu Menyerupai Orang-orang Mushrik Karena Ini Membuat Orang Condong Kepada Kesirikan Jadi Kita Tidak boleh Tashabu Dengan Orang-orang Mushrik Nanti Saya akan Sebutkan Perbuatan Orang-orang Yang Berbuat Syirik Tadi Disebutkan Oleh Ibn Kathir Itu Berpecah Belah Di antaranya Juga Mereka Berbuat Kesirikan Kemudian Juga Mereka Gulu Di antaranya Juga Mereka Membangun Kubur-kubur Dan yang lainnya Yang ketiga Melarang Perkataan Maupun Perbuatan Yang besar Melarang Perkataan Maupun Perbuatan Yang besar Kemungkinan Mengantarkan Kesirikan Dan itu Semuanya Rangka Menjaga Kemurian Tauhid Kita Lihat Ayatnya Allah Berfirman Tentang Diutusnya Nabi Muhammad S.A.W. Dalam Surah Tawbah Ayat 128 Lihat Di halaman 260 Ini Allah Perfirman Sungguh Terhadapan Kepada Kamu Seorang Rasul Dari Kaummu Sendiri Berat Terasa Penderitaan Yang Kamu Alami Dia Sangat Mengingatkan Keimanan Keselamatan Bagi Kamu Penyantun Dan Penyayang Terhadap Orang-orang Yang Beriman Allah Menyebutkan Disini Yang Pertama Telah Datang Kepada Kalian Seorang Rasul Dari Diri Kalian Maksudnya Dari Kalian Yang Pertama Dari Jenis Manusia Yang Kedua Dari Bangsa Arab Yang Pertama Dari Dari Kalian Maksudnya Dari Jenis Manusia Bukan Malaikat Yang Dihutus Tapi Manusia Kemudian Dari Bangsa Arab Yang Kedua Beliau Nabi Muhammad S.A.W Azizun Alihi Ma'anitum Yang Kedua Terasa Berat Baginya Apa-apa Yang Menyusahkan Kalian Artinya Nabi Muhammad S.A.W Tidak Mau Kalau Umatnya Melaksanakan Ibadah Atau Syariat Agama Ini Membuat Mereka Berat Atau Susah Nabi Tidak Mau Makanya Seluruh Perintah Agama Ini Semuanya Apa Saya ulangi Seluruh Perintah Agama Ini Semua Syariat Apa Sulit Atau Mudah Mudah Semuanya Kadang Sulit Karena Mengatakan Demikian Allah Allah Berfirman Di Tengah Ayat Puasa Yuridullahu Bikum Yusra Wala Yuridu Bikum Musa Allah Mengendaki Kepada kalian Kemudahan Dan Allah Tidak Mengendaki Kesulitan Semuanya Mudah Nabi Juga Bersabda S.A.W Dalam hadith Yang S.A.W Sesungguhnya Agama Islam Ini Agama Yang Mudah Allah Juga Berfirman Dalam Al-Quran Semuanya Mudah Jadi Sifat Yang Kedua Dari Nabi Muhammad Ini Terasa Berat Bagi Dia Kalau Menyusahkan Kamu Jadi Seluruh Syariat Islam Semuanya Mudah Tidak Ada Yang Ketiga Harisun Alaikum Harisun Alaikum Yaitu Nabi Berkeinginan Keras Memberikan Hidayah Kepada Kalian Harisun Ala Hidayatikum Berkeinginan Keras Memberikan Hidayah Kepada Kalian Harisun Ala Naf'ikum Fid Dunia Wal Akhira Berkeinginan Keras Untuk Memberikan Manfaat Kepada Kalian Dunia Dan Akhirat Makanya Ini Perhatikan Bahwa Tugas Seorang Dai Betul Betul Dia Ingin Umat Ini Mendapatkan Hidayah Bukan Sekitar Asal Cerama Bukan Tapi bagaimana Cerama Ini Orang Dapat Hidayah Tapi Seandainya Dia Berusaha Berusaha Agar Umat Yang Disampaikan Dakwain Dapat Hidayah Kemudian Dapat Hidayah Bukan Urusan Dia Karena Masalah Hidayah Di tangan Siapa Allah Allah Yahdi May Yasha Wayudillu May Yasha Allah Menunjukin Siapa yang Allah Kendaki Dan Allah Menyesatkan Siapa yang Allah Kendaki Maka Allah Menyebutkan In Tahris Ala Hudahum Fa In Allah Layah Di Mayudillu Kamu Ingin Memberikan Hidayah Kepada Mereka Tapi Allah Nggak Akan Tunjukin Siapa yang Allah Sesatkan Kenapa Hidayah 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 Tangan Allah Dan Allah Menunjukin Manusia Sebagai Karunia Dari Allah Untuk Mereka Dan Allah Menyesatkan Manusia Sebagai Keadilan Allah Allah Maha Adil Allah Nggak pernah Zolim Kada Hambanya Itu harus kita Ingat Kemudian Disini Yang Keempat Allah Menyebut Yang Keempat Ciri Nabi Muhammad Kepada Orang Mumin Kasih Dan Sayang Nabi Sekarang Bentuk Kasih Sayang Nabi Kepada Umatnya Bagaimana Bentuk Kasih Sayang Nabi Kepada Umatnya Apa Nabi Membiarkan Mereka Berbuat Kesirikan Berbuat Bid'ah Berbuat Penyelewengan Berbuat Maksiat Justru Bentuk Kasih Sayang Nabi Jelaskan Semua Kepada Umat Tauhid Ini Kepada Umat Nabi Jelaskan Syirik Nabi Jelaskan Nabi Jelaskan Semuanya Kita Juga Demikian Kalau Kita Betul Sayang Kepada Umat Kita Kepada Mad'u Kepada Murid Murid Kita Jelaskan Semuanya Yang Hak Itu Hak Yang Batil Itu Batil Yang Tauhid Itu Tauhid Yang Syirik Itu Syirik Yang Sunnah Itu Sunnah Yang Beda Itu Beda Jelaskan Kepada Umat Ini Ini Tegas Karena Itu Yang Dijelaskan Nabi Muhammad S.A.W. Karena Nabi Sayang Kalau Sida'i Membiarkan Orang Berbuat Syirik Dibiarkan Dijelaskan Ngaji 10 Tahun Mondok 10 Tahun 20 Tahun Ketika Ditanya Tentang Rukun Layal Allah Apa Mananya Nggak Tau Loh Allah Menciptakan Kita Untuk Apa Nggak Tau Loh Antum Ini Ngaji Dipondok Apa Yang Diajarkan Dia Cuma Nyanyi Salawatan Nyanyi Segala Macam Yang Paling Boku Apa Dalam Dakwah Ini Tauhid Kepada Umat Berdosa Besar Dan Zolim Apakah Sida'i Sikiya'i Si Ustadz Zolim Kepada Umatnya Kok Umatnya Dijajarkan Tentang Tauhid Kok Tetap Masih Pake Jimat Jimat Masih Datang Kedukun Masih Datang Ke Kubur Kubur Yang Dianggap Keramat Misal Nggak ada Kubur Keramat Nggak ada Kubur Diajarkan Untuk Kesana Untuk Minta-minta Ini Perbuatan Syirik Atau Bukan Ini Syirik Kenapa Nggak Pernah Dijelaskan Ini Dosa-dosa Besar Ini Ini Nggak Sayang Kepada Umatnya Orang-orang Seperti Zolim Kepada Umatnya Dan Menyembunyikan Kebenaran Allah Menyebutkan Nama Al-Quran Kita Lihat Dulu Bagaimana Orang-orang Yang Menyembunyikan Kebenaran Orang-orang Ini Menyembunyikan Kebenaran Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 159 Allah Berfirman Dalam Surah Al-Baqarah 159 Sesungguhnya Orang-orang Menyembunyikan Apa yang kami Turunkan Dari Al-Bayinat Dari Keterangan Keterangan Dan Petunjuk Walhuda Petunjuk Sesudah Kami Jelaskan Kepada Manusia Di dalam Kitab Mereka Adalah Orang-orang Yang Dilaknat Oleh Allah Dan Dilaknat Orang-orang Yang Melaknat Dilaknat Mereka Oleh Allah Kenapa Mereka Ngejelaskan Kepada Manusia Maka Nabi Bentuk Kasih Sayang Nabi Itu Menjelaskan Kepada Umat Antum Lihat Di sini Di halaman 261 Antum Lihat Nabi Ini Kasih Dan Sayang Kepada Umatnya Maka Sifat Yang Menjadikan Beliau Yang Pertama Memperingatkan Umatnya Dari Kesyirikan Yang Hal Itu Syirik Itu Merupakan Dosa Yang Paling Besar Karena Bentuk Kasih Sayang Nabi Nabi Jelaskan Kepada Umat Tentang Apa Tentang Apa Nabi Jelaskan Tentang Tauhid Dan Melarang Mereka Dari Berbuat Syirik Melarang Mereka Datang Kepubur Kepubur Untuk Minta Minta Dikubur Nabi Jelaskan Gak Boleh Menyembah Patung Gak Menyembah Pohon Gak Boleh Punya Keyakinan Bahwa Dukun Dukun Bisa Memberikan Manfaat Melak Bayang Gak Boleh Dan Gak Boleh Datang Dukun Itu Nabi Jelaskan Terus Menerus Dan Nanti Saya akan Sebutkan Dalamnya Bahwa Nabi Terus Mengingatkan Umat Kepada Tauhid Dan Melarang Syirik Sampai Lima Hari Sebelum Wafat Yang Kedua Menjelaskan Umat Jalan-jalan Yang dapat Mengantarkan Kepada Kesirikan Dan Melarang Mereka Dengan Keras Dari Hal-hal Tersebut Yang Hal-hal Yang dapat Mengantarkan Manusia Kepada Kesirikan Kemudian Termasuk Jalan Yang bisa Mengantarkan Kepada Kesirikan Apa Yang pertama Mengagungkan Kubur Mesti Banyak Orang Mengagungkan Kubur Yang Kedua Bersikap Gulu Terhadap Kubur Yang Ketiga Sholat Disikubur Atau Mengadab Kubur Dan Yang Semisal Yang bisa Mengantarkan Kepada Peribadahan Kepada Kubur Kubur Tersebut Ini Dilakukan Oleh Oleh Manusia Jadi Bentuk Kesirikan Nabi Justru Nabi Melarang Kalau Untuk Mau Lihat Lagi Sekarang Kita Masuk Pembahasan Selanjutnya Pembahasan Yang ketiga Untuk Milihat Bab 20 Untuk Milihat Disini Bab 20 Tentang 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 Kerasnya Nabi Disini Sikap Keras Rasulullah Terhadap Orang Yang Beribadah Kepada Allah Di Sisi Kuburan Orang Saleh Maka Bagaimana Jika Orang Saleh Disembah Justru Nabi Ini Keras Melarang Orang Beribadah Di Sisi Kuburan Orang Saleh Sekarang Kita Lihat Masih Banyak Orang Yang Beribadah Di Sisi Kuburan Orang Saleh Untuk Lihat Dibangun Masjid Di Atasnya Kemudian Orang Beribadah Di Sana Masih Ada Atau Tidak Masih Jutaan Itu Yang Walisong Belum Yang Lain Yang Orang Bikin Kuburan Keramat Kuburan Keramat Kuburan Barokah Buah Perbanyak Itu Tidak Kehitung Atau Orang Yang Paling Fasik Pun Ditaruh Seperti itu Oleh Mereka Kuburan Keramat Untuk Perhatikan Disini Di bab 20 Beribadah Kepada Kuburan Merupakan Syirik Besar Dan Beribadah Kepada Allah Di Sisi Kuburan Termasuk Perantara Yang Bisa Mengantarkan Kepada Peribadahan Terhadap Orang Soleh Sedangkan Perantara Perantara Yang Mereka Katakan Tawassul Ini Perantara Sedangkan Perantara Yang Dapat Mengantarkan Persyirikan Haram Hukumnya Sebab Mengantarkan Kepada Syirik Besar Dan Syirik Besar Jadi Islam Ini Dibangun Di atas Tawheed Yang Murni Islam Yang Dibangun Di atas Tawheed Yang Murni Ini Sudah Asing Dikentang Kau Muslimin Sebagian Dari Negeri Islam Di Dalam Terdapat Peribadahan Di Sikuburan Orang Orang Yang Dianggap Soleh Atau Wali Padahal Terdapat Teguran Yang Sangat Keras Dalam Islam Terhadap Perbuatan Demikian Kita Baca Hadithnya Disini Halaman 240 Halaman 240 Direwetkan Dalam Sahih Sahih Bukhari Muslim Dari Aisyah Radiyallahu Anha Bahwa Umu Salama Radiyallahu Anha Menceritakan Kepada Rasul Assalam Tentang Gereja Dengan Rupaka Rupaka Pegambar Manusia Itu Patung Patung Dan Lukisan Lukisan Yang Terdapat Dalamnya Yang Dilihat Di Negeri Habashah Di Etiopia Maka Beliau Sesama Bersabda Mereka itu Apabila Ada orang Yang Salih Atau Seorang Hamba Yang Salih Meninggal Mereka Bangun Di Atas Kuburnya Sebuah Tempat Ibadah Dan Membuat Tempat Tersebut Rupaka Rupaka Gambar Lukisan Atau Patung Mereka Itu Sejelek Makhluk Di Adapan Allah Hadis Bukh Kemudian Dijelaskan Mereka Mengumpulkan Dua Fitna Sekaligus Fitna Memuja Kuburan Membangun Tempat Ibadah Di Atasnya Dan 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 Fitna Fitna Membuat Gambar Gambar Atau Patung Patung Nabi Sallam Itu Melarang Tentang Tidak Bolehnya Orang Beribadah Di sisi Kuburan Orang Saleh Tidak Boleh Membangun Kuburan Orang Saleh Tidak Boleh Membangun Masjid Di atas Kuburan Orang Yang Saleh Tidak Boleh Membuat Patung Patung Makhluk Hidup Tidak Boleh Membuat Gambar Gambar Lukisan Makhluk Hidup Tidak Boleh Nabi Diceritakan Oleh Umu Salama Menceritakan Tentang Kejelekannya Orang Orang Nasrani Yang Mereka Membuat Patung Patung Di tempat Ibadah Mereka Jadi Ini pada Akhirnya Diceritakan Tentang Orang Orang Yahudi Dan Orang Nasrani Yang Mereka Membangun Tempat Ibadah Di atas Kubur Nabi Mereka Karena Nabi-Nabi Yang diutus Banyak 124.000 Nabi Dan Fitnah Fitnah Luar biasa Fitnah Yang pertama Fitnah Membangun Tempat Ibadah Fitnah Kuburan Ini Yang kedua Fitnah Membuat Lukisan Atau Patung Untuk Perhatikan Di sini Di halaman 241 Untuk Lihat Poin Yang ke-6 Faedah Yang ke-6 Kerusakan Yang diakibatkan Kubur-kubur Orang Saleh Dan Wali Sama Dengan Keserikan Yang diakibatkan Oleh patung-patung Berhala Atau Bahkan Lebih besar Lagi Kenapa Karena Keserikan Yang diakibatkan Oleh Kubur Seorang Yang dianggap Saleh Lebih Melekat Di jiwa Daripada Syirik Dengan Kayu Atau Batu Jadi Penyemban Kepada Orang Itu Lebih Melekat Kepada Hati Daripada Penyemban Kepada Batu Atau Kayu Makanya Nabi Melanat Melanat Siapa Orang Yang membangun Kubur Sebagai Tempat Ibadah Membangun Masjid Di atas Kubur Untuk melihat Hadisnya Diratkan Imam Bukharin Muslim Dari sahabat Ainshah Radiyallah Anha Ia berkata Tadkala Rasulullah Diambil Nyawanya Beliau Pun Menutup Kain Di atas Wajahnya Lalu Beliau Membuka Kain Lagi Saat Rasa Menyesakkan Nafas Beliau Bersabda La'natullahi Al-Yahudi Wal-Nasara Ittakhadu Kubur Ambiya Masjid Semoga Allah Melanat Orang Yahudi Nasrani Mereka Telah Menjadikan Kubur Nabi Mereka Sebagai Tempat Tempat Ibadah Beliau Memperingatkan Agar Perbuatan Mereka Dijauhi Dan Seandainya Bukan Karena Hal itu Nisaya Kuburan Beliau Akan Ditampakkan Hanya Saja Dihawatirkan Akan Dijadikan Sebagai Tempat Ibadah Jadi Nabi Ini Khawatir Kuburannya Akan Disembah Oleh Manusia Maka Nabi Minta Dikuburkan Di rumahnya Aisyah Radiyallahu Anha Nabi Dikuburkan Di rumahnya Nabi Dikuburkan Di masjid Nah Pada Tahun 70an Setelah Banyak Sahabat Yang Meninggal Di zamannya Abdul Malik Bin Marwan Karena Banyaknya Manusia Yang datang Masjid Nabawi Sudah Tidak Nampung Tidak Nampung Akhirnya Dibongkar Masuklah Kuburan Nabi Ke Dalam Masjid Sudah Ditegur oleh Sahabat Yang masih Hidup Dan Tabi'in Yang masih Hidup Pada Saat Itu Ditegur Tapi Terus Sampai Sekarang Pada Hakikatnya Nabi Dikubur Di rumahnya Aisyah Bukan Dalam Masjid Dan Nabi Sudah Melanat Orang-orang Yang Menjadikan Kubur Nabi Mereka Sebagai Tempat Ibadah Nabi Sudah Melanat Artinya Nabi Melarang Membuat Bangunan Di atas Kubur Nabi Melarang Kuburan Itu Di tembok Di semen Ditulis Dikasih Nisan Dilarang Hadisnya Sahih Hadisnya Sahih Bisa Lihat Dalam Beberapa Kitab Dilarang Dan Nabi Lebih Keras Melarang Ini Sampai Nabi Lanat Yahud Nasrani Karena Menjadikan Kubur Nabi Mereka Sebagai Tempat Ibadah Dan Ini Terjadi Dan Nabi Ingatkan Tentang Tauhid Larangan Syirik Larangan Membangun Masjid Kubur Kapan Di Akhir Hayatnya Menjelang Mau Meninggal Sebelumnya Nabi sudah ingatkan Berkali-kali Hadisnya Nabi ingatkan Tapi tetap Nabi ingatkan Nabi khawatir Orang Melakukan demikian Ternyata yang Nabi khawatirkan Terjadi Terjadi Banyak Kubur-kubur Yang dibangun Dibikin Apa? Kubah Dibikin Monumen Disembah Didatangi oleh Banyaknya kaum muslimin Sampai hari ini Yang pertama kali Membuat demikian Siapa? Yang pertama kali Membuat demikian Siapa? Orang-orang Syia Kemudian diikuti oleh Torekot Sufiyah Sampai hari ini Yang pertama kali Syia Mereka mengagungkan Imam mereka Mereka sembah Imam mereka Untuk melihat lagi Hadis selanjutnya Ini lima hari Sebelum wafat ini Lima hari Sebelum wafat Dirwetkan oleh Imam muslim Dari sahabat Jundu bin abdillah Radiyallahu'an Ia berkata Lima hari Sebelum wafatnya Nabi S.A.W Aku mendengar Nabi S.A.W Bersabda Ini Abra'u Ilallah Ayyakuna Liminkum Khalilun Fa'inallaha Qadid takhadani Khalilan Kamat takhad Ibrahim Khalila Walau kuntu Muttakidan Min umati Khalila Lat takhadtu Ababakrin Khalila Ala' Ala' Wa'inna Mankana Qablakum Kanu Yattakiduna Kubura Biahi Masajid Ala' Falat Attaqidul Kubura Masajid Fa'ini Anhakum Andhalik Jadi Nabi Nabi Bersabda Lima hari Sebelum Wafatnya Beliau Bersabda Sungguh Aku Menyatakan Setia Kepada Allah Dengan Menolak Bahwa Aku Mempunyai Seorang Khalil Kekasih Yang Mulia Dari Antara Kalian Karena Sungguhnya Allah Telah Menjadikan Aku Sebagai Khalil Kekasih Yang Mulia Kekasih Setia Sebagaimana Allah Telah Menjadikan Nabi Ibrahim Sebagai Khalil Seandainya Aku Boleh Menjadikan Seorang Khalil Dari Umatku Nisa Aku Akan Menjadikan Abu Bakar Sebagai Khalil Dan Ketahuilah Sesungguhnya Umat Umat Sebelum Kalian Telah Menjadikan Kubur Nabi Mereka Sebagai Tempat Ibadah Ingatlah Janganlah Kalian Menjadikan Kuburan Sebagai Tempat Ibadah Karena Aku Benar-benar Melarang Kalian Dari Perbuatan Itu Hadis Sahih Lihat Muslim Disini Disebutkan Rasulullah Melarang Hal tersebut Menjadikan Kubur Sebagai Masjid Di akhir Ayat Beliau Kemudian Saat Beliau Melanat Orang Melakukannya Dan Perlu Dikenahui Bahwasannya Solat Isi Kubur Itu Termasuk Kategori Hal Tersebut Yaitu Menjadikan Kubur Sebagai Masjid Walaupun Tidak Dibangun Masjid Inilah Mana Perkatan Aisyah Radiyallahu Ditakutkan Kubur Beliau Dijadikan Masjid Karena Para sahabat Pada waktu itu Tidak Mungkin Membangun Masjid Di sekitar Kubur Beliau Jadi Setiap Tempat Yang Digunakan Untuk Solat Maka Tempat Tersebut Dijadikan Masjid Bahkan Setiap Tempat Yang Digunakan Untuk Solat Maka Tempat Tersebut Dinamakan Masjid Orang Dia Beribadah Di Kuburan Itu Meskipun Tidak Dibangun Masjid Dia Telah Menjadikan Kubur Itu Sebagai Tempat Tempat Ibadah Meskipun Dibangun Masjid Tapi Dia Beribadah Di situ Dia Baca Quran Di situ Dia Berdoa Di situ Dan Yang lainnya Dan Lalu Perhatikan Bahwa Perbuatan Yang Lakukan Oleh Manusia Membangun Kubur Sebagai Tempat Ibadah Ini Nabi Mengatakan Bahwa Ini Adalah Orang Yang Paling Jelek Di Muka Bumi Ini Nabi Sosal Mengatakan Bukan Saya Mengatakan Nabi Sosal Mengatakan Bahwa Orang Yang Membangun Masjid Di Atas Kubur Itu Orang Yang Paling Jelek Untuk Melihat Di Halaman 247 Dalam Riwet Imam Ahmad Dengan Sanat Yang Jair Dari Ibn Mas'ud Radiyallahu An Secara Marfur Bahwasannya Rasul Bersabda Inna Min Shirarin Nasi Mantudriku Musa'atu Wahum Ahyya Walladiyna Yattakiduna Kubura Masajid Sungguhnya Termasuk Sejiliktif Manusia Orang Orang Yang Masih Hidup Ketika Terjadi Kiamat Dan Orang Orang Menjadikan Kuburan Sebagai Tempat Ibadah Jadi Orang Menjadikan Kuburan Sebagai Tempat Ibadah Untuk Perhatikan Hadis Dalam Tiga Hadis Ini Semua Kalimatnya Ittikhadul Kubur Masajid Ittikhadul Kubur Masajid Itu Maknanya Ada Tiga Untuk Melihat Di Halaman 248 Maknanya Ittikhadul Kubur Masajid Menjadikan Kubur Sebagai Tempat Ibadah Maknanya Yang Pertama Sholat Di Atas Kubur Itu Sujud Di Atasnya Dan Ini Ada Yang Seperti Ini Orang Orang Sujud Di Atas Kubur Di Kubur Keramat Dan Yang Mereka Anggap Sebagai Keramat Yang Kedua Sujud Menghadap Kubur Sholat Dan Berdoa Menghadap nya Yang Ketiga Membangun Masjid Atas Kubur Dan Sholat Di Dalamnya Jadi Membangun Masjid Kubur Dan Sholat Dalamnya Tidak Boleh Dan Ini Dalil Dari Quran Dalil Dari Hadir Nabi Yang Sahih Yang Menjelaskan Tentang Tidak Bolehnya Orang Menjadikan Kubur Sebagai Tempat Ibadah Yang Berkaitan Dengan Kubur Ini Yang Dilarang Ini Ada Dua Macam Untuk Melihat Di Halaman Dua Empat Sembilan Jadi Antum Perhatikan Bahwa Ziarah Kubur Itu Secara Hukum Syari Hukum nya Sunnah Ziarah Kubur Perhatikan Ziarah Kubur Dianjurkan Tujuan Ziarah Kubur Apa Tujuannya Yang Pertama Mengucapkan Salam Kita Baca Assalamualaikum Ahlat Diyar Minal Muminin Wal Muslimin Wa Inna Insyaallah Bikum Lahikun Nas'al Allah Walakum Al-Afiyah Yang Kedua Mendoakan Si Mayid Dan Penghuni Kubur Semuanya Kau Muslimin Yang Ketiga Mengingatkan Kita Kepada Kepada Mati Dan Kepada Akhirat Itu tujuan Kalau Kalau Ada Ziarah Kubur Tujuannya Dia Untuk Berdoa Di Sana Minta Minta Di Sana Jatuhnya Syirik Maka Saya Sebutkan Yang Darang Ini Dalam Ziarah Kubur Dua Macam Yang Pertama Perbuatan Yang Diharamkan Merupakan Sarana Kepada Kesirikan Artinya Jalan Kepada Kesirikan Seperti Apa Meminta Berkah Kepada Penghuni Kubur Tawasul Kepada Allah Melalui Penghuni Menginggikan Kubur Membangun Kubur Dan Yang Lainnya Yang Kedua Syirik Besar Seperti Apa Syirik Besar Berdoa Kepada Penghuni Kubur Maksudnya Minta Kepada Penghuni Kubur Istiqofa Minta Tolong Kepada Sulit Kepada Mereka Ini Masih Ada Atau Tidak Masih Banyak Komuslimin Yang Mereka Datang Kubur Kubur Yang Dianggap Dianggap Mereka Wali Atau Kuburan Keramat Atau Yang Lainnya Itu Mereka Datang Kesana Istiqofa Minta Tolong Sang Sulit Minta Jabatan Apalagi Nanti Waktu Pemilihan Pemilihan Ini Pilkada Itu Banyak Yang Datang Kubur Kubur Itu Banyak Sekali Minta Supaya Dipilih Dia Kalau Kita Lihat Seperti Itu Bagaimana Jadi Pemimpin Akalnya Enggak Waras Ini Pemimpin Masa Minta Kepada Penghuni Kubur Mesti Minta Kepada Siapa Kepada Allah Rabul Alamin Yang Hidup Yang Hidup Yang Tidak Akan Mati Tapi Tapi Minta Minta Kepada Penghuni Kubur Minta Rezeki Minta Supaya Dimudahkan Jodohnya Supaya Laris Dagangannya Supaya Langgeng Kedudukannya Dan Yang Lainnya Ini Syirik Syirik Atau Minta Kebutuhan Dunia Maupun Akherat Perbuatan Syirik Besar Seperti Yang Dilakukan oleh Para Penyembah Berhala Ini Masih Dilakukan oleh Sebagian Komuslimin Saya Sebutkan Tentang Sabda Nabi Ini Lima Hari Menjelang Wafat Itu Nabi Membanta Dua Kelompok Yang Besar Yang Mereka Ini Sesat Dan Sebagian Ngomong Tan kafir Untuk Melihat Di Halaman 251 Halaman 251 Gendungan Bab Yang Sebelas Yang Kesebelas Khutbah Yang Sampaikan Nabi Pada Waktu Lima Hari Sebelum Wafat Beliau Mengandung Bantan Tidak Dua Kelompok Yang Mereka Ini Ahlil Bid'ah Yang Paling Jelek Bahkan Sebagian Ulama Menyatakan Bahwa Mereka Ini Diluar 72 Golongan Dalam Umat Islam Yaitu Yang Pertama Rafid Syiah Yang Kedua Jahmiyah Dengan Rafid Terjadi Kemusyrikan Dan Penyembahan Kuburan Dan Mereka Pertama Kali Yang Membangun Masjid Di Atas Kuburan Kalau Jahmiyah Mereka Yang Pertama Kali Mengingkari Nama Nama Dan Sifat Sifat Allah Itu Jahmiyah Perhatikan Ini Perbuatan Ini Menyembah Kubur Ini Dilakukan Juga Oleh Siapa Oleh Kaum Muslimin Dan Oleh Da'i Da'i Yang Menyesatkan Perhatikan Di tengah-tengah Umat Islam Ini Ada Da'i-Da'i Yang Menyesatkan Yang Mengajak Manusia Kepada Apa Mengajak Manusia Kepada Kesirikan Mengajak Manusia Kepada Kesesatan Mengajak Manusia Kepada Bid'ah Mengajak Manusia Kepasikan Kita Lihat Keterangannya Bukan Kata Saya Kata Dalil Perhatikan Kata Dalil Untuk Lihat Halaman 275 Ini Pembahasan Yang keberapa Tadi Kita Masuk Yang keempat Halaman 275 Ini Sabda Nabi Bersabda Salaam وإنما أخاف على أمتي على إمة المذلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وات تعبد في أم من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزم أنه نبي وأن خاتم النبي لا نبي بعد ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يدره من خاد لهم حتى يأتي أمر الله تبار وتعالى منصورة أمتي 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 منصورة أمتي إذا ketika ketika beliau membahas di dalam kitab Nyan Al-Ottar di kitab Al-Janaiz tentang wasiat Nabi kepada Ali bin Nabi Talib رضي الله وأن 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 أمتي 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 Abu Daud, Tirmidhi Nasai dan Muslim disini Imam An-Nawawi menyebutkan begini, untuk perhatikan dan tolong diperhatikan semuanya kata Imam An-Nawawi Imam Syaukani Imam Syaukani ini hidup pada abad ke-12 Hijriya pada abad ke-12 dan ke-13 Hijriya di dalam kitabnya Nenokhtar kata beliau begini ومن rafak al-Qubur al-Dakil tehat al-Hadith dukul-an awal-iyan, al-Qibab wal-Mashahid, al-Makmur al-Qubur wa-Waidhan huwa mem-i-tikad al-Qubur masajid wa-Katlahan al-Nabiyah Islam fa-il-a-Dalik kama-sayaat, wakam-qat-sara kama-sayaat, wakam-qat-sara kama-sayaat, wakam-qat-sara kama-sayaat, wakam-qat-sara kata Imam Syaukani dan orang yang meninggikan kubur jadi kubur itu ditinggikan dibangun yang pertama kali masuk dalam hal ini yaitu kubah-kubah yang dibangun di sekubur monumen-monumen karena di Yaman sudah ada kubur yang dibangun monumen yang dibangun dan juga menjadikan kubur sebagai tempat ibadah dibangun masjid diatasnya padahal Nabi telah melanat orang yang melakukan demikian dan sudah saya bacakan hadisnya tadi dan ini sudah menjalar sudah menyebar kemana-mana tentang membangun masjid diatas kubur dan menganggap baik dan ini sudah merupakan kerusakan yang Islam ini menangis tentang perbuatan itu Islam menangis diperbuatan itu kenapa orang-orang membangun kubur menangisah yang lain-hah percuma kebenaran dengan yang lain-hah dan yang lain-hah jelpat dan yang lain-hah dan dan yaitu iktiqat orang-orang yang bodoh apa iktiqatnya? iktiqat mereka seperti iktiqatnya orang-orang kafir terhadap berhala bahkan lebih besar daripada itu karena apa? mereka menyangka penghuni-penghuni kubur itu itu bisa berkuasa untuk mendatangkan manfaat dan menolak bahaya mereka jadikan kubur-kubur itu sebagai tujuan untuk apa? untuk meminta semua hajat mereka sebagai tempat berlindung untuk keberhasilan tuntutan mereka dan mereka juga meminta kepada mereka apa yang diminta oleh hamba kepada mereka mereka juga mengadakan perjalanan safar ke kubur-kubur dan mereka juga mengusap menyembah kubur dan minta tolong kepada penghuni kubur kesimpulannya mereka ini umat islam ini mereka melakukan perbuatan-perbuatan itu mereka tidak tinggalkan sesuatu pun dari apa yang lakukan orang jahiliya mereka lakukan semuanya sebagaimana orang jahiliya melakukan perbuatan mereka kepada berhala mereka lakukan itu inna lelah kuburiyin kami tidak mendapati orang yang marah karena Allah tidak ada para da'i yang marah-marah karena Allah yang mereka punya kecemburuan kepada agama ini kepada agama yang lurus saya tidak melihatlah orang alim yang marah tentang orang yang menyembah kubur itu saya tidak melihat orang alim saya tidak melihat seorang pelajar yang marah karena itu saya tidak melihat ada seorang amir gubernur atau wali kota atau bupati atau gubernur yang marah karena itu saya tidak melihat ada seorang wazir menteri yang marah karena itu saya tidak melihat juga seorang raja atau penguasa atau presiden yang marah orang menyembah kubur tidak ada bahkan telah datang kepada kami berita yang yang tidak ada lakukan lagi bahwa kebanyakan penghuni kubur itu atau kebanyakan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan fajir dengan dusta tapi disuruh mereka untuk bersumpah dengan nama penghuni kubur mereka takut kalau bersumpah dengan nama Allah bohong mereka lakukan itu tapi ketika disuruh kamu bersumpah dengan nama wali fulan takut mereka tidak mau mereka karena wali ini menurut mereka lebih besar daripada Allah ini tulisannya seperti itu terima kasih telah menurut mereka kemudian kata beliau lagi kata Imam Ash-Shawqani rahimahullah kata beliau wahada min abyanil adillatid da'ala ala anna shirkahum qad balag fauqa shirkimangkal innau ta'ala thaniya thnaini au thalisu thalatha untuk perhatikan disini ini sebesar-besar dalil yang menunjukkan bahwa shirknya mereka ini telah mencapai lebih dari kesyirikannya orang-orang mengatakan Tuhan itu dua mengatakan Tuhan itu tiga ini shirknya lebih daripada itu karena mereka datang ke kubur ini satu Tuhan ke kubur yang lain satu Tuhan lagi ke kubur yang lain satu Tuhan lagi ke kubur yang lain mereka apa kesana minta-minta ini shirknya lebih besar daripada itu daripada mengatakan Tuhan itu dua atau Tuhan itu tiga ini perkataan Imam Ash-Shawqani bukan perkataan saya perkataan Imam Ash-Shawqani bisa dilihat dalam kitab Nelul Autor di kitabul Jana'iz di abuab abuab dhafan wakkam kubur kemudian apa kata Imam Ash-Shawqani faya ulama al-din wa ya muluk al-muslimin ayu riz'in l-islam a-shad min al-kubur wa ayu balai nihada al-din adarra alaihi min ibadati gairillah wa ayu musibat niyusab biha al-muslimun taadil هذه al-musibah wa ayu munkar kata Imam Ash-Shawqani wahai ulama agama wahai ulama kaum muslimin wahai raja-raja kaum muslimin wahai penguasa kaum muslimin petaka yang mana yang lebih dahsyat daripada kekufuran ini petaka untuk Islam yang mana yang lebih besar daripada kekufuran balak atau bencana yang mana yang lebih besar terhadap agama ini yang lebih bahaya daripada beribadah kepada selain Allah musibah yang mana yang paling besar yang menimpa kaum muslimin lebih daripada musibah ini gak ada tandingannya musibah ini musibah yang paling besar yang menimpa kaum muslimin orang terkena kelaparan kebanjiran itu ringan dibandingkan orang menyembah kepada selain Allah ini musibah yang paling besar ini musibah dalam agama kalau yang tadi musibah dalam masalah dunia musibah agama maka kemungkaran yang mana yang lebih wajib untuk kita ingkari kalau bukan syirik ini jelas wajib untuk kita ingkari kita wajib mengingkari makanya kata imam Syauqah ini kata beliau sungguh engkau telah mendengarkan arti dakwah ini sudah disampaikan kalau seandainya yang kau panggil orang yang hidup da'i-da'i ini hidup mereka akan jawab ini mereka akan dakwahkan dakwah Tauhid tetapi tidak ada kehidupan bagi engkau bagi orang yang kau panggil kalau seandainya api engkau tiup akan menyala tapi yang engkau tiup ini adalah engkau meniup di di batu-batu di debu-debu sehingga gak memberikan manfaat apa-apa dakwah ini makanya ini dakwah harus kita terus jalankan dimusuhi orang dicaci maki dicelak dihina gak ada masalah dan antum jangan kemudian ikut-ikutan tambah takut jangan dakwah ini terus harus jalan sama dalam langit dan bumi tetap akan ada harus kita jalankan dakwah ini kemudian antum perlu ingat disamping Nabi menyebutkan tadi tentang da'i-da'i yang menyesatkan Nabi juga menyebutkan apa disini yaitu segolongan dari umat Islam ini menyembabah menyembah berhala terjadi disamping mereka berhala itu apa aja apakah bentuknya patung apakah bentuknya pohon apakah bentuknya batu apakah bentuknya kuburan itu termasuk sonam itu termasuk wathan awthan kemudian Nabi menyebutkan lagi bahwa di umat ini ada orang-orang yang dusta yang mengaku Nabi palsu kata Nabi semua ngaku dari Nabi gak ada Nabi kecuali aku artinya aku Nabi terakhir semua pendusta kezab aku Nabi yang terakhir gak ada Nabi sudah aku kemudian Nabi menyebutkan bahkan bahwa akan ada di umat ini golongan yang terus membela agama ini sampai datangnya perintah Allah jadi kita gak usah khawatir bahwa meskipun dimusuhi oleh orang banyak tetap ada harus jalan bukan kita mencari permusuhan sama sekali enggak justru kita ingin mempersatukan umat islam di atas apa di atas tawhid menyatukan umat islam gak ada yang lain kecuali dengan Quran dan sunnah itu persatuan itu persatuan dengan tawhid gak ada persatuan yang lain dengan tawhid kemudian mereka karena mereka benci dengan da'wah yang hak ini yang dida'wahkan oleh Nabi Muhammad untuk merhatikan karena mereka benci dengan da'wah yang dida'wahkan oleh Nabi Muhammad maka mereka menuduh orang yang menda'wahkan da'wah ini dengan apa wahabi kalau kita tanya mereka apa arti wahabi gak tahu kalau mereka katakan bahwa wahabi itu orang yang melarang ziarah kubur gak benar justru Islam menganjurkan orang untuk ziarah kubur yang tidak boleh apa tadi ziarah kubur atau menyembah kubur yang gak boleh menjabah kubur atau beribadah di sisi kubur yang marah beribadah di sisi kubur siapa yang pertama kali Nabi Muhammad ada hadisnya saya bawakan tadi jadi mereka tuduh apa wahabi yang pertama kali menyiarkan tentang wahabi ini siapa para penjajah para penjajah jadi penjajah semuanya apakah penjajah Perancis Inggris Belanda semuanya mereka menyebarkan untuk memusui orang-orang yang mendawakan dakwah tawhid yang melarang orang untuk menyembah kubur maka disebutlah mereka wahabi kalau kita tanya mereka mereka gak bisa jawab tuduhan ini kita kembalikan sekarang yang melarang perbuatan itu untuk menyembah kubur siapa Nabi Muhammad apa antum tuduh Nabi Muhammad wahabi kalau kita tanya Nabi Muhammad kepada bid'ah Nabi Muhammad pernah gak mengadakan perayaan maulid pernah gak gak pernah apa antum tuduh wahabi justru orang mengajak kepada kemurnian agama islam ini justru mereka yang benar dengan dasar Quran dan sunnah karena orang-orang ini latah orang nyebut wahabi semua ikut wahabi para penjajah nyebut wahabi semuanya ikut wahabi kalau kita tanya mereka apa arti wahabi gak bisa jawab sama sekali atau kiainya atau ustadnya wahabi itu apa gak tahu mereka justru ini kita mengajak kepada dakwah yang benar kita mengajak orang kepada kemurnian agama islam saya bawakan satu perkataan dari orang yang terkenal di Indonesia Indonesia presiden pertama Indonesia siapa Soekarno beliau pernah menyebutkan tentang wahabi dalam bukunya di bawah bendera revolusi kata beliau begini ini bahasanya bahasa ejaan lama ya karena buku ini sempat dilarang di bawah bendera revolusi ini tahun 1964 cetakan yang ketiga itu itu saya bawakan ini artinya untuk mengingatkan kepada orang-orang ustad-ustad yang menuduh wahabi dia gak tahu saya katakan Soekarno sendiri Bung Karno sudah mengatakan tentang wahabi itu kembali kepada kemurnian agama islam bukan saya membenarkan perkataan tidak artinya yang itu sendiri tahulah tentang Soekarno saya ingin menyebutkan tentang perkataan beliau tentang wahabi ini beliau menjelaskan begini cobalah pembaca renungkan sebentar padang pasir dan wahabisme itu kita mengetahui jasa wahabisme yang terbesar ia punya kemurnian ia punya keaslian murni dan asli sebagai udara padang pasir kembali kepada asal kembali kepada Allah kembali kepada Nabi kembali kepada Islam sebagaimana di zaman Nabi Muhammad kembali kepada kemurnian tak kala Islam belum dihinggapi kekotoran dengan seribu satu takhayul seribu satu bid'ah lemparkan jauh-jauh takhayul dan bid'ah nyahkan segala barang sesuatu yang membawa kepada kemusyrikan murni dan asli sebagai hawa padang pasir begitulah Islam musti menjadi dan bukan murni dan asli sahaja ini dalam bukunya di bawah bandera revusi halaman 390 cetakan yang ketiga tahun 1964 kemudian saya bawakan perkataan beliau lagi kalau saya bawakan perkataan bukan saya benarkan orangnya atau semua kehidupannya atau agamanya bukan artinya ada perkataan yang bagus boleh kita untuk menjadikan hujah bagi orang-orang ini kok dia seperti itu tahu kok antum sebagai ustaz sebagai daingah tahu Soekarno bukan ustaz bukan daingah tapi kok bisa tahu dia kata kata Bung Karno begini maka saya kira ini di halaman yang lain maka saya kira umat Islam sekarang pun sudah berbuat kesalahan dari dulu pun sudah berbuat kesalahan apa orang Islam banyak yang melepaskan tauhid umat Islam melepaskan tauhid banyak yang menyekutukan Tuhan maksudnya apa disini berbuat syri banyak yang musyrik belum dijelaskan lagi disini orang Islam banyak yang dalam urusan pencarian rezekinya melanggar asas-asas kemasyarakatan maka oleh karena itu kini pun dan dulu kita sudah melihat permusuhan dan kebencian di kalangan orang Islam itu sendiri kini pun dan dulu pun Islam terpecah-pecah di dalam berbagai firqoh yang berbantah bersaing sampai akhir itu sepotong saya tulis saya nukil ini di halaman 490 491 banyak lagi perkataan para ulama yang lain tentang tuduhan-tuduhan bahwa kita justru mendawakan dakwah yang benar cuma yang perlu ingat kalau nabi sudah mengatakan bahwa diantara umat ini ada orang-orang yang zolim ada orang-orang yang menyesatkan nah Allah juga sudah mengatakan bahwa musuhnya para nabi musuhnya para rasul itu setan dari jenis jin dan setan dari jenis manusia yang mengatakan Allah dalam Al-Quran antum liat dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 112 kita semua lihat dalil ya bukan kata orang jadi ketika dakwah ini disampaikan Mesir yang memusuhi karena jangankan kita nabi-nabi dan rasul-rasul dimusuhi oleh siapa? oleh setan dari jenis jin dan setan dari jenis manusia antum liat di surah Al-An'am ayat 112 Allah berfirman وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ النَّبِينَ أَدُوًا مِنَ الْمُجْرِي وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ النَّبِينَ أَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنَ يُحِي بَعْدُهُمْ يُحِي بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا demikian akan menjadikan bagi setiap nabi musuh-musuh setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin mereka membisikkan diantara mereka kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai penipuan bagi manusia seandainya Allah kendaki mereka tidak akan kerjakan maka biarkan dengan apa yang mereka berbuat arti mereka mengada-ada tuduhan-tuduhan wabisma itu benar atau tidak? tidak benar, mereka ada-adakan semua tuduhan itu mereka berbohong atas nama Allah dan sama Rasul berbohong mereka يَفْتَرُونِ إِفْتِرَوْءِ itu berbuat bohong antum lihat lagi surah surah Al-Furqan di surah Al-Furqan di ayat 31 surah Al-Furqan surah Al-Furqan surah Al-Furqan yang cukuplah rob kamu sebagai petunjuk dan penolong artinya mesti dakwah ini ada ada apanya? ada musuhnya musuh dari kaum mujrimin orang-orang yang berbuat jahat orang-orang yang bertindak kejahatan orang-orang mujrim orang-orang yang jahat ini mereka mengadakan makar kepada dakwah ini mengadakan makar kepada dakwah ini dan memusuhi dakwah ini Allah menyebutkan mereka adalah orang-orang yang mujrim mujrimin mujrimin adalah orang yang jahat mujrimin adalah orang yang berbuat kejahatan berbuat tindak pidana tindak kejahatan pelaku tindak kejahatan itu mujrim makanya Allah menyebutkan dalam Al-Furqan tentang mujrimin ini ini Allah jelaskan rinci dalam Al-Qur'an jalannya juga Allah jelaskan depan mata kita jelas Allah berfirman demikian kami jelaskan dengan jelas ayat Al-Qur'an akan jelas jalannya orang mujrimin itu mesti tahu mujrimin itu yang pertama masuk pertama kali orang kafir yang kedua orang-orang munafik itu mujrimin yang ketiga orang-orang muslim yang berbuat kejahatan termasuk da'i-da'i yang da'i-da'i yang menyesatkan itu masuk mujrimin antum lihat di surah Allah 6 di ayat 55 surah yang ke-6 ayat 55 antum perhatikan ya ini yang saya bawakan dari awal sampai akhir sekarang ini omongan saya atau dalil dalil perhatikan itu nanti yang keluarnya ustad menyesatkan orang yang menyesatkan bukan saya yang mengatakan mujrimin bukan saya siapa yang mengatakan Allah dalam Al-Qur'an perhatikan itu demikianlah kami rinci ayat-ayat ini supaya jelas jalannya orang-orang yang yang jahat jelas jalannya mereka kiri mereka jelas Allah jelas kenapa orang jelas jadi antum jangan ikut-ikutan jelas ini orang-orang mujrimin dari kalangan orang-orang kafir orang kafir jelas mujrimin mereka apa yang lakukan oleh mereka semuanya kejahatan karena Allah sudah ingatkan dalam ayat yang tiap hari 17 kali kita baca bukannya jalan orang yang kemurkai dan bukannya jalan orang yang sesat siapa? Yahudi dan kemudian keluar orang-orang munafik Allah sebutkan rinci dalam Al-Qur'an tentang ciri-ciri munafik jelas dalam Al-Qur'an yang ketiga orang-orang muslim yang jahat mujrimin ini da'idai yang sesat dijelaskan dalam hadis nabi da'idai yang sesat termasuk mujrimin da'idai yang sesat yang mengajak manusia kepada apa? kepada kesyirikan kepada bid'a dan yang lainnya ini dalil dari hadis nabi s.a.w. du'at ala abu'abi juhannam jadi antum perhatikan itu makanya kita tetap hati-hati karena ini Allah yang jelaskan bahwa jalan-jalan ini sudah ditempu oleh mereka makanya Allah menyebutkan tentang orang mujrimin itu mereka dalam kesesatan dan mereka dalam ancaman masuk ke dalam neraka Allah sebutkan dalam surah Al-Qamar Allah sebutkan dalam surah Al-Qamar Allah sebutkan dalam surah Al-Qamar sesungguhnya orang mujrim itu tempat mereka sesungguhnya orang mujrim mereka berada dalam kesesatan dan mereka diancam dengan masuk apa? neraka tempatnya neraka nabi ketika mengancam tujuh berdua golongan nabi sebutkan mereka tempatnya dimana? neraka ya saya pikir cukup sampai disini mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian wassalamu'ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sallam selamat menikmati